Guna mewujudkan program pemerintah, Politeknik Negeri Jember menggelar seminar bimbingan teknis pertania. Dalam seminar nasional tersebut, diikuti peserta baik luring maupun daring serta pemateri dari luar negeri. Dengan tema digitalisasi pertanian untuk mewujudkan ketahanan panganan nasional, sinergi bersama membangun pertanian di Indonesia ke depan harus terus berkembang. Di era baru ini, petani di Indonesia diharapkan bisa beralih dari cara konvensional ke arah digitalisasi. Tak hanya dalam hal pemasaran produk atau hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan solusi cepat tentang permasalahan pertanian. Dengan digitalisasi, proses suplai maupun penjualan hasil pertanian dari petani hingga ke konsumen bisa lebih cepat. Selain itu, juga dapat memutus mata rantai oknum yang dapat memainkan harga yang bisa menyebabkan kerugian kepada petani. Untuk itu, peran perguruan tinggi juga sangat penting sebagai penyambung dan pendamping program digitalisasi di tengah masyarakat petani. Dengan pemantapan dari para pemateri seminar baik dari dalam maupun luar negeri, diharap bisa memberikan referensi atau gambaran positif untuk mengembangkan dunia pertanian. Dari Jember Jawa Timur, Isam Nugroho, Nasional TV melaporkan.